Dulu saya pikir kalau IT itu susah gitu, sulit dan IT itu nggak cocok untuk semua orang, jadi kayak IT itu untuk orang-orang tertentu aja gitu. Bahkan saya dulu nggak nyangka juga bisa berada di lingkungan IT, bisa belajar IT bahkan berada di dalamnya gitu. Dan juga seperti yang tadi dibahas bahwa IT itu nggak cocok untuk semua orang karena bisa dilihat juga di SD, di SMP gitu. Kalau ditanya nih cita-citanya apa gitu, akan kecil kemungkinan kalau jawabannya jadi software developer atau jadi cloud engineer bahkan itu kan kecil kemungkinan karena mereka bahkan dari awal tidak di edukasi, ibaratkan tidak dikasih tahu gitu. IT itu prospek yang menjanjikan untuk jadi sebuah cita-cita gitu. Bahkan juga pas SMK dulu saya, saya dulu kebetulan di TKJ dan baru kenal IT, belajar tentang jaringan di sana, belajar tentang setting router, setting Wi-Fi di sekolah gitu, itu juga saya mikirnya nanti kalau lulus mau jadi apa gitu. Masa sih saya sebagai perempuan juga itu di lapangan, kan kerjanya di lapangan gitu. Bantu-bantu kayak rolling kabel internet atau bahkan panjat tower yang itu pekerjanya mantas cowok-cowok gitu. Saya mikir bisa nggak ya gitu. Dan selain itu juga di SMK pun mata pelajarannya itu IT-nya itu ya terpaku di kurikulumnya itu ya itu-itu aja ya kayak jaringan, ya jaringan aja gitu. Untuk IT yang lain itu tidak diperkenalkan secara detail gitu. Hingga ada satu momentum yang itu bukan sebuah kesengajaan. Dulu saya ikut sebuah pelatihan gitu, itu pelatihan tentang Linux Engineer tahun 2016, itu saya baru tahu Linux pertama kali gitu. Dan baru tahu ternyata IT itu nggak cuma tentang jaringan gitu, nggak cuma tentang loading yang bikin sebuah stigma bahwa IT itu susah. Karena loading, bikin aplikasi itu kan nggak semua orang bisa gitu. Itu kayak kelihatan rumit, apalagi kayak kode-kodenya, sintak-sintaknya gitu. Dan di Linux, di sistem, dalam di infra itu kita nggak harus loading buat perjalanan di dunia IT gitu. Kita nggak harus ke lapangan, kita nggak harus tanja tower bahkan, kita bisa belajar bekerja di dalam ruangan, di depan laptop langsung gitu. Dulu pelatihannya itu saya nggak tahu jujur kayak apa gitu. Saya pokoknya ngikutin guide-nya, kan dikasih guide gitu, step langkah-langkahnya untuk konfigurasi setelahnya gitu. Pokoknya saya ikutin, dan hasilnya itu yang penting sama kayak yang lain gitu. Saya bahkan nggak tahu ini tuh error nggak sih gitu. karena ya meskipun ada tulisan error, tapi kan kita nggak tahu ya, ini error-nya beneran error atau kayak saya salah setting gitu. Pokoknya ikutin aja. Dan berawal dari situ, itu saya jadi penasaran gitu. Kayak ini cocok buat saya gitu. Saya pengen belajar saya cari tahu gitu. Linux itu sebenarnya gimana gitu. Karena itu kan base-nya CLI, dan istilahnya kan konfigurasi, bukan loading gitu. Dan saya pikir ya, kayaknya bisa nih gitu. Jadi belajar Linux gitu. Dan bahkan juga, karena di TKJ itu kan mayoritas tentang jaringan gitu. Dan itu buat cowok-cowok gitu, untuk para laki-laki yang bekerja di lapangan gitu. Dan saya juga dulu baca artikel gitu, ternyata ada nih perempuan yang dia terjun dunia IT, bahkan dia sangat pro gitu maksudnya. Kayak Margaret Hamilton. Nah ini foto-fotonya bahwa dia, ibaratkan ini dia pegang kitabnya ya. Isinya itu program Apollo yang digunakan oleh Amerika untuk mendarat di bulan, tahun 1900-an gitu. Nah, itu jadi membuat saya, oh kalau dia bisa di-moding, saya bisa nih kayaknya di versi sistemnya gitu. Versi Linux-nya, karena saya cocoknya di Linux gitu. Nah, dulu waktu di belajar tentang Linux, tahun mulai ya masih meskipun dasar. Di tahun 2017 itu, saya diperkenalkan lah itu mengenai cloud. Dan ada istilah DevOps, dan itu baru banget gitu. Jadi belum lama ada istilah cloud sama DevOps. Dan saya pikirnya kayak cloud itu kan pengembangan dari sistem administrator gitu. Kita sama-sama belajar tentang server, kita konfigurasi, cuma di environment yang berbeda, dengan secara efisien dan lebih cepat, dan berbagai keunggulan yang lain gitu. Dan itu kayak, karena belum banyak yang tahu mungkin ini bisa nih kayaknya dicoba buat belajar gitu. Nah, dulu nyoba-nyoba belajar tentang awalnya dari Linux belajar Linux, tentang virtualisasi, tentang container, sampai belajar ke cloud gitu. Karena step by step gitu. Karena dulu saya belajar supaya konsepnya itu yang penting, alhamdulillah gitu. Karena dulu masih SMK juga kan gitu. Dan hingga sekarang juga ketika sudah berada di industri, itu ya ada value yang diambil gitu. Meskipun nggak semuanya ya. Kayak, oh dulu saya belajar ikut jaringan. Nah, materi-materinya itu meskipun nggak semua, tapi ada value-nya gitu di cloud computing gitu. Kayak kalau di cloud, itu kan kita pakai environment yang berbeda. Meskipun tahap instalasinya berbeda, ya cuma istilahnya sama. Kita setting aplikasi, terus membuat aplikasi itu bisa diakses oleh user gitu. Dan ada tantangan tersendiri gitu. Misal, kayak saya sekarang kalau di konvensional itu pakenya Debian gitu. Nah, itu di cloud itu sama-sama pakai Debian, cuma mungkin ada step yang di-skip dan bisa bahkan kita nggak perlu pakai Debian, dan aplikasi itu bisa di deploy gitu. Tantangannya semakin banyak dan membuat kita harus hard work dan smart work. Jadi, kedua-duanya itu harus seimbang menurut saya gitu. Jadi, kayak misal di cloud, dan itu pengumuman dari si submit yang sebelumnya disebut, itu akan ada banyak tool yang bisa menjadi opsi gitu. Jadi, kayak misal saya mau deploy di cloud, ini aplikasinya bentuknya A gitu, aplikasi web server gitu. Nah, itu saya bisa pakai tool apa saja gitu. Nah, itu kan kita butuh hard work ya, butuh bekerja keras untuk mencari service yang cocok, tool yang cocok gitu. Dan smart work itu ya gimana sih cara deploy yang efisien gitu. Efisien maksudnya ya ketika nggak cuma deploy pertama kali ya. Ketika sudah running, terus ingin release versi baru, ingin untuk troubleshooting ketika ada error, dan bahkan maintenance gitu. Dan itu menjadikannya up gitu. Up di sini maksudnya kayak misal ketika aplikasinya sudah ada up, ada tanda hijau. Misalnya kalau yang udah pernah coba itu di console, itu kan kayak wah ada kesenangan tersendiri ketika aplikasinya itu ada tanda up dan warna hijau dan bisa diakses oleh user. Itu maksudnya gitu. Dan di sini ada kutipan dari Nelson Mandela yang sebenarnya kata-katanya adalah Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Jadi dia senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tapi di sini kita bisa lebih sederhanakan untuk memulai di lingkungan IT gitu. Apalagi untuk perempuan juga ya, yang jangan sampai minder gitu. Coba aja dulu gitu. Bahwa kita belajar aja dulu dari SMK ataupun nggak harus SMK, itu belajar aja tentang IT. Dan itu pasti akan ada value-nya di kemudian hari. Dan itu bisa jadikan senjata untuk mengubah dunia kita sendiri gitu. Dan itu akan terasa efeknya nanti. Terima kasih.